Apakah kamu terlalu banyak keinginan? Bagaimana bila hidup punya caranya sendiri untuk menyimbangkan sesuatu yang berlebihan? Jadi, sebenarnya bukan karena kamu ingin lebih banyak, tapi ada batasan antara keserakahan dan ambisi. Keduanya sama-sama didorong oleh sebuah tujuan, dan kadang bedanya sangat tipis. Tapi kuncinya adalah ambisi itu punya sebuah tujuan, sedangkan keserakahan hanya menguntungkan diri sendiri. Ambisi mendorong kamu untuk menciptakan sebuah dampak bagi masyarakat, sedangkan keserakahan mencoba untuk mengisi kekosongan di dalam hati. Ketika kamu didorong oleh keserakahan, kamu tahu kalau kamu ingin lebih banyak, tapi di arah yang salah. Mungkin ketika kamu mulai merasa kehilangan arah dalam kesibukan yang kamu jalani, coba berhenti sejenak dan tanyakan ke dirimu sendiri. Apa tujuan yang ingin kamu capai? Apakah ini searah dengan tujuan hidupmu? Jika tidak, kenapa kamu masih mengerjakan hal tersebut? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apakah kamu terlalu sibuk. Di Jepang, ada istilah karosi yang dikenal sebagai fenomena kematian yang disebabkan jam kerja yang berlebihan. Pola kerja yang begitu panjang membuat para pekerja menjadi stres dan mengakibatkan penyakit jantung dan stroke. Yang mendorong seorang hingga meninggal bukanlah karena kesulitan hidup atau kemiskinan, tapi mungkin saja karena dirinya berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Ketika ditanya, kenapa sih kamu ingin bekerja keras? Mungkin alasannya agar bisa punya uang banyak. Lalu ketika punya uang banyak, apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin hidup santai tanpa harus bekerja. Anehnya, pengejaran kita untuk taraf hidup yang lebih baik justru tidak membuat kita berhenti. Ketika kita mencapai tingkat tertentu, bukannya berhenti dan menikmati hasil jari payah, tapi yang terjadi kita justru membuat target yang lebih tinggi lagi. Alhasil, kita ibaratnya berada dalam sebuah perlombaan tikus yang tiada akhir. Kita tinggal di masyarakat yang sangat menghargai kesibukan. Tidak heran kita jadi ikut-ikutan sibuk, entah bekerja lembur, ambil dua pekerjaan yang berbeda, dan sebagainya. Tentu saja tidak ada yang salah dengan menjadi sibuk. Punya kesibukan tentu saja memiliki banyak manfaat. Misalnya kita jadi punya banyak hobi yang berbeda, dan memberikan kita pengalihan yang sehat. Tapi di sisi lain, jadwal yang padat bisa membuat kita kewalahan. Di satu sisi, kamu mungkin berusaha memenuhi banyak kewajipan, tapi di sisi lain, kamu jadi bertanya-tanya. Apakah kamu melakukan sesuatu terlalu banyak? Kenyataan kalau kamu bertanya hal ini merupakan sebuah tanda. Nah, kenapa sih seorang bisa sibuk banget? Pertama, keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga. Hal ini mungkin sangat relevan bagi mereka yang sudah menikah dan punya anak. Sebagai orang tua, tentunya mereka ingin yang terbaik bagi anak mereka. Bisa sekolah di tempat yang baik, punya gizi yang baik, bisa punya hiburan, jalan-jalan, dan sebagainya. Begitu banyak keinginan, artinya begitu banyak sumber daya yang harus dikeluarkan. Jadi tidak heran bila orang tua bekerja keras, bahkan masih bekerja di akhir pekan. Ada juga orang tua yang berusaha sangat keras agar anaknya bisa memiliki sesuatu yang tidak dimilikinya ketika dia kecil. Tapi di sisi lain, walaupun niatnya baik, tanpa sadar orang tua mengorbankan waktu berharga mereka yang bisa dihabiskan dengan anak-anaknya. Ada lagi, orang tua yang saking ingin anaknya sukses, anaknya justru punya terlalu banyak kegiatan. Selain jadwal sekolah yang padat, ada jadwal les pelajaran, les musik, dan masih banyak lagi. Kedua, kepercayaan kalau lebih banyak, artinya lebih baik. Apakah punya gaji yang lebih besar, artinya lebih baik. Apakah punya penghasilan lebih besar, artinya lebih baik. Mayoritas mungkin menjawab iya. Tapi sebelum mereka menyanggupi hal tersebut, apakah mereka tidak memikirkan pengorbanan apa yang harus dibayar? Pada tahun 1930-an, seorang ahli ekonomi terkenal memprediksi kalau kemajuan teknologi akan memberikan waktu santai yang lebih banyak. Ternyataannya tidak begitu. Alih-alih bekerja lebih singkat, mereka justru bekerja lebih panjang. Karena ada begitu banyak hal yang sekarang jadi kebutuhan, dan tentunya hal ini membutuhkan uang dan waktu. Ketiga, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Kadang kita bekerja keras bukan hanya demi diri kita sendiri, tapi kita tidak ingin mengecewakan orang lain. Misalnya, kamu diberikan sebuah proyek besar oleh atasan kamu. Begitu banyak hal yang harus dikerjakan. Hal hasil, kamu seringkali bekerja lembur agar proyek tersebut bisa berjalan tepat waktu. Sama halnya ketika di kantor. Mungkin saja ada rasa sungkan untuk pulang tepat waktu ketika rekan kerja atau bahkan atasan kita masih ada di kantor. Keempat, pengejaran status dan kepuasan diri. Ada kalanya kita bekerja bukan hanya untuk uang. Kita ingin membuktikan kita siapa dan status yang ingin kita capai. Misalnya, punya gaji 100 juta per bulan di usia 25 tahun, atau punya Ferrari di usia 24 tahun, dan sebagainya. Atau sesederhana, kita hanya ingin terlihat sibuk karena sibuk seringkali diasosiasikan dengan sukses, pekerja keras, dan sebagainya. Hal hasil, menjadi sibuk seakan merupakan lencana yang dengan bangga dipakai oleh mereka. Semakin sibuk, maka semakin kelihatan pentingnya dirimu. Apakah ada cara yang lebih baik? Kerja keras dan rajin tentunya merupakan karakter yang baik, tapi begitu juga dengan keseimbangan. Kita perlu tahu kapan harus melambat, kapan harus berhenti, kapan harus gaspol. Ada beberapa tips yang menarik. Pertama, jadwalkan waktu jeda. Apakah kamu merasa hidupmu begitu sibuk? Mungkin ini merupakan tanda buat kamu mulai menjatwalkan cuti. Tidak perlu harus pergi liburan, kamu bisa menghabiskan cuti hanya untuk bersantai di rumah. Atau kadang tidak perlu harus seharian. Kamu juga bisa menjatwalkan jeda 15 menit untuk bersantai sambil menikmati segelas kopi sebelum mulai beraktivitas lagi. Kedua, belajar bilang tidak. Dalam hidup, kamu mungkin saja sulit untuk bilang tidak kepada orang lain. Apalagi jika kamu terbiasa menjadi people pleaser atau workaholic. Tapi membuat batasan yang sehat merupakan kunci untuk menjaga tingkat energi dan kesejahteraanmu. Tentu saja, tidak semua pekerjaan bisa kamu bilang tidak. Tapi kemungkinan besar banyak yang bisa. Misalnya, ketika kamu diminta untuk mengerjakan sebuah proyek, apakah proyek ini bisa kamu delegasikan kepada orang lain? Apakah ada skala prioritas atas proyek yang sudah ada? Apakah kamu bisa menunda proyek yang lain? Ketika kamu bilang tidak, bukan artinya kamu malas atau tidak kompeten. Tapi ini merupakan cara membuat batasan yang sehat. Ketiga, atur ulang prioritas dalam hidup. Ketika kamu sangat sibuk bekerja, ingat apa yang membuatmu bekerja. Apa alasan kamu bekerja? Mungkin bagi sebagian orang, mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, ada juga yang bekerja untuk mencapai status tertentu. Apapun itu, ingat, jangan jadikan uang sebagai tujuan. Karena pada dasarnya, uang hanyalah sebuah alat untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye.